Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri Channel Kali ini kita akan membahas tentang materi matematika tentang barisan geometri Jangan lupa selalu mengikuti perkembangan update dari Saifun Fikri Channel Tentang materi matematika dan juga tentang tutorial Baiklah, anak-anakku sekalian Barisan geometri ini merupakan kelanjutan dari deret aritmetika Sebelum kita mulai, siapkan alat-alat tulisnya Dan jangan lupa luruskan niatnya Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini Mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT Kita mulai Pembelajaran tentang barisan geometri Perhatikan barisan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya Seperti yang sudah kita ketahui Urutan yang paling depan dinamakan U1 atau suku pertama Selanjutnya suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya Sampai suku ke-N Kalau kita perhatikan Kalau kita cari bedanya, ya tidak sama Dari suku pertama ke kedua, itu dua Lalu dua ketiga, ini empat Dari suku ketiga ke suku keempat, ini delapan Maka mari kita cari cara yang lain Karena bahwa matematika itu Memudahkan hidup kita harusnya Tapi secara pola pikir Sudah ada yang bilang Wah, matematika itu bikin sumpek Tidak apa-apa Nah, sekarang Mari kita bagi Artinya bahwa Antara U1 dan U2 Ini nilainya empat Kita bagi dua Ini hasilnya kan dua Antara U2 dan U3 juga sama Berarti delapan dibagi empat Ternyata juga hasilnya dua Nah, U3 dan U4 Berarti 16 dibagi delapan 16 dibagi delapan Hasilnya dua Ternyata kalau kita bagi Ternyata sama Empat bagi dua Sama dengan delapan dibagi empat Sama dengan 16 dibagi delapan Dan seterusnya Nah, maka barisan yang seperti ini Ini dinamakan dengan Barisan geometri Jadi, bukan beda Tapi ini namanya Rasio Nah, untuk selanjutnya Dua ini kita tulis Dalam bentuk lain Dua itu adalah Dua kali satu Satu ini kita wujudkan Dua pangkat nol Jadi, kalau suku pertama Di sini pangkatnya nol Empat Kita wujudkan Dua kali dua Sama Cuma, pangkatnya satu Satu tidak Ditulis U3 Kita wujudkan dengan Dua kali dua Pangkatnya tiga Kalau kita lihat Ini selisihnya Suku pertama Pangkatnya nol Suku kedua Ini pangkat satu Suku ketiga Pangkat dua Jadi, kelihatannya Selisihnya satu Nah, di sini jelas Pasti U4 itu Dua kali dua Pangkat tiga Kan begitu ya Maka, kalau UN Berarti nanti Dua dikali dua Pangkat N Kurang satu Jadi, selisihnya itu Beda satu Nah, yang tadi ini Pembagian ini Dinamakan dengan Rasio Jadi, barisan geometri itu Mempunyai Ciri yang Yang apa ya Yang khas Yaitu bahwa Nilai perbandingan Antara kedua Suku yang Berdekatan itu Sama Sama Nah, kalau tidak sama Pak Ya, salah soal itu Nah Yang ketik Salah Misalkan harusnya 16 Ditulik Diketik 15 Ya, ini harus sama Dan itu Dinamakan dengan Rasio Disimpulkan dengan Huruf R Nah, dari sini Maka bisa kita Simpulkan bahwa UN sama dengan A Dikali R Pangkat N-1 Ingat yang depan ini Adalah A Suku pertama Ini dua Sedangkan dua Yang dipakai Dasar untuk Pangkat Itu adalah Rasio Jadi, suku ke N itu Sama dengan A dikali R Pangkat N dikurang Satu Jadi, disini Kita ada Apa ya Ilmunya Perpangkatan Ini ada Ini di Materi Peminatan Kelas Sepuluh Silahkan Dicallback Nah, kita Masuk pada Contohnya Diketahui Barisan Satu Dibagi 6 625 Lalu Suku kedua Satu Dibagi 125 Suku ketiga Satu Dibagi 25 Pasti Berikutnya Satu Dibagi 5 Biasanya Begitu Nah, sudah Ya, ini Nah, pertanyaannya Tentukan UN Dan U6 Untuk mencari UN Jelas kita Perlu Suku pertama Dan Rasio Maka Suku pertama Jelas Satu Per 6 25 Ini Tidak ada Masalah Nah, rasio Berarti Pembagian Antara Satu Dibagi 125 Dibagi Satu Per 625 Ini Dituliskan Gedi Supaya Kelihatan R Sama Dengan Satu Dibagi Satu Per 125 Dibagi Satu Per 625 Sama Dengan Satu Per 125 Dikali Tempatnya Ditukar 625 Per 1 Sehingga Ini Bisa Kita Bagi Hasilnya 625 Per 125 Sama Dengan 5 Suku Pertama Ada Rasio Ada UN Bisa Kita Jalankan UN Sama Dengan A A Kali R Pangkat N Min Satu Kita Substitusikan Untuk Nilai A Dan R Maka Sama Dengan Satu Per 625 Dari Mana Tracking Disini Nah Ini Tracking Lima Dari Mana Ini Tracking Disini Di R N Pangkat Min Satu Tetap Nah Satu Per 625 Kita Rubah Menjadi Bilangan Berpangkat Dengan Basis Lima Maka Sama Dengan Satu Dibagi Lima Pangkat Empat Dikali Lima Pangkat N Kurang Satu Nah Ini Kan Basisnya Satu Per Lima Ini Basisnya Lima Tidak Nyambung Ya Maka Harus Kita Rubah Harus Ngalah Salah Satu Bisa Lima Dirubah Menjadi Satu Per Lima Atau Satu Per Lima Ini Dirubah Menjadi Lima Wah Ini Yang Bawah Yang Ngalah Maka Kita Jadikan Semuanya Basis Lima Maka Jadinya Lima Pangkat N Min Satu Tetap Nah Yang Ini Empat Kalau Dijadikan Ke Pembilang Maka Pangkatnya Menjadi Negatif Empat Maka Disulis Disini Negatif Lima Lulimanya Mana Pak Basisnya Sudah Dirapel Nak Di Depan Jadi Satu Nggak Jomplang Pak Nggak Ya Kayak Manusia Jambawa Yang Panjang Nggak Kuat Ya Kalau Bilangan Ya Kuat Taja Kalau Kalian Masih Lupa Tentang Bilangan Berpangkat Buka Kembali Buku Kalian Di Kelas Sepuluh Tentang Matematika Peminatan Disitu Ada Tentang Bilangan Berpangkat Lanjut Jadi Kita Sederhanakan Yang Mana Min Satu Dikurang Empat Maka UN Sama Dengan Lima Pangkat N Kurang Lima Nanti Hutang Satu Hutang Empat Pusing Lagi Saya Kalau Ketemu Pengurangan Negatif Lalu Ada Apa Lagi Pak Pecahan Langsung Blank Ya Wajar Itu Apa Ya Pobia Dalam Bahasa Inggris Ada Memang Pobia Matematika Disitu Begitu Ketemu Satu Perdua Langsung Lemes Sudah Tidak Berdaya Lagi Tidak Tau Ketakutannya Dimulai Dari Mana Kalau Sudah UN Beres Berarti U6 Ya Gampang N Tinggal Kita Ganti 6 Maka U6 Sama Dengan 5 Pangkat 6 Dikurang 5 Sama Dengan 5 Pangkat 1 Sama Dengan 5 Beres Tidak 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 Lanjut Contoh Yang Kedua Kita Cari Model Yang Lain Jadi Sengaja Contohnya Ini Dicarikan Model Yang Berbeda Sehingga Apabila Nanti Kalian Membaca Di Textbook Ada Soal Nah Kalian Bisa Mencari Mana Yang Sama Yang Sudah Kalian Puasai Sehingga Diharapkan Bisa Untuk Mengerjakan Soalnya Banyak Anak Model Dari Soal Barisan Geometri Tetapi Kalau Pakem Ya Beberapa Oke Lanjut Dikit Tawis Suku Kedua Dan Suku Keenam Dari Barisan Geometri Berturut Turut 24 Dan 128 Per 27 Ini Kalau Diketahui Dua Suku Ya Gampang Gampang Tentukan Suku Ke 4 Penyelesaian Diketahui Suku Kedua Itu 24 Nah Suku Kedua Itu Sama Dengan AR Jadi U2 Itu Rumusnya Adalah AR Kenapa Karena N 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 1 N N 1 Jadi AR Pangkat 1 Jadi AR Sama Dengar 24 U6 Sama Dengan 128 Per 27 Maka U6 Ini Bisa Kita Rubah Menjadi AR Pangkat 5 Ingat Selisih Satu Pangkat Kalau Sudah Tinggal Kita Bandingkan Saja Kita Taruh Yang pangkatnya di atas yang lebih besar di atas, maka kita bagi U6 dibagi U2 boleh gak Pak U2 dibagi U6? boleh nak, benar benar, tetapi matematika itu mengajarkan kita untuk berpikir secara praktis ya kalau ada jalan yang mudah gak usah pilih yang susah nanti ujung-ujungnya macet, stres muncul, sudah penghakiman sepihak, matematika itu sulit, mati-matian bukan gitu jadi mana ini jadi U6 dibagi U2 sama dengan AR pangkat 5 dibagi AR U6 kita ganti U6 itu adalah 128 per 27 U2 substitusinya 24 nah AR pangkat 5 ini bisa kita rubah menjadi AR pangkat 1 dikali R pangkat 4 gede ya ini kan jadi kalau perkalian itu pangkatnya di jumlah jadi 5 itu menjadi pangkat 1 dan pangkat 4 yang bawah tetap AR nah ini kan AR dengan AR bisa kita bagi maka hanya tertinggal R pangkat 4 maka R pangkat 4 sama dengan 128 per 27 dikali nah ini kita tukar 24 di atas bawahnya 1 penyebutnya 1 tidak ditulis kita tukar jadi 1 di atas 24 di bawah ya beres baik gampang aja kita sederhanakan kita bagi 8 24 dibagi 8 3 128 dibagi 8 dapat 16 maka R pangkat 4 sama dengan 16 per 81 ini R pangkat 4 maka R nya tinggal diakarkan pangkat 4 atau ya kita rupa dulu 16 itu 2 pangkat 4 81 itu 3 pangkat 4 maka sama dengan menurut sifat eksponen kalau pangkatnya sama maka basisnya bisa digurung 2 per 3 pangkat 4 nah sekarang kita perhatikan pangkatnya sama otomatis basisnya sama karena ini ada tanda sama dengan jadi R sama dengan 2 per 3 yowes gampang tuh yow gak ada masalah ya beres setelah ketemu R maka kita mencari suku pertama kita boleh menggunakan U2 atau U6 tetapi yang paling mudah menghitungnya ya U2 yaitu AR maka kita pakai AR sama dengan 24 R kita ganti dengan 2 per 3 maka A kali 2 per 3 sama dengan 24 maka A sama dengan 24 dibagi 2 per 3 kita ubah menjadi perkalian yang bawa di tuker tempatnya maka 24 dikali 3 per 2 2 dibagi dengan 24 maka ini 24 dapat 12 12 x 3 36 terjawab sudah ya belum ini baru suku pertama dan rasio waduh Pak kok panjang ya enggak panjang agak banyak karena Pak ini kan pembagian lalu ada bilangan berpangkat jadi memang perlu space yang lebih lebar ya jadi tempatnya lebih banyak karena memang ini pecahan dan bilangan pangkat nah sekarang masuk pada soalnya U4 itu sama dengan AR pangkat 3 kita substitusi A 36 R 2 per 3 sama dengan 36 dibagi dipakatkan 3 8 per 27 bisa kita seteranakan bisa kita bagi 9 kan bisa dibagi 9 maka dapat 3 dibagi 9 dapat 4 maka U4 sama dengan 4 kali 8 32 per 3 case close masalah selesai oke jadi ini yang yang seringkali ada dalam soal sehingga kalau kalian mau memperdalam ini bisa untuk sebagai referensi atau rujukan masih dalam contoh sekarang contoh ketiga diketahui 3 bilangan membentuk barisan geometri jumlah ketiga bilangan tersebut 42 dan hasil kalinya 512 tentukan ketiga bilangan itu sudah itu saja jadi jumlah bilangannya itu 42 hasil kalinya 512 membentuk barisan geometri yang pertama jelas kita misalkan dulu bilangannya itu adalah A per R A dan AR jadi kalau barisan geometri itu permisalannya seperti ini kalau barisan aritmetika kan permisalannya beda silahkan nanti kalian buka kembali tentang barisan aritmetika ada di contoh soalnya maka yang pertama hasil kalinya itu kan 512 jadi A per R dikali A dikali AR sama dengan 15 R ini bisa dibagi maka tersisam A kali A itu A pangkat 3 nah 512 itu adalah 8 pangkat 3 jadi A sama dengan 8 kalau A sudah ketemu 8 ya berarti R tinggal menunggu waktu saja kita lanjutkan ini kita ambil sekarang ke jumlah bilangan jumlah ketiga bilangannya 42 maka A per R ditambah A ditambah AR sama dengan 42 dari mana ini trackingnya terus gimana cara ini kan ada per R ini tidak ada yuk gampang kalikan saja dengan R sehingga nanti tidak ada lagi bentuk pecahan A kita ganti 8 maka 8 per R ditambah 8 ditambah 8 R sama dengan 42 nah sekarang kita kalikan R sehingga menjadi ini ini gugur R nya habis tinggal 8 8 8 x R 8 R 8 R x R 8 R 42 x R 42 R 34 gusur negatif kita seteranakan 8 8 8 dikurang 42 ya hutang 34 R ditambah 8 kalau bisa kita seteranakan seteranakan kita bagi dengan 4 kita bagi 2 ya kok 4 34 dibagi 4 waduh susah nah jadi 8 dibagi 24 min 34 dibagi 2 min 17 8 dibagi 24 ini bentuk kuadrat tinggal dikuadratkan saja maka bentuk kuadratnya adalah 4 R kurang 1 dikali R kurang 4 sama dengan 0 kalau kalian lupa atau tidak bisa yang seperti ini gunakan rumus ABC A 4 B min 17 C 4 silahkan dihitung nanti hasilnya sama walaupun agak panjang sedikit 4 R dikurang 1 sama dengan 0 atau R dikurang 4 sama dengan 0 maka yang depan ini R sama dengan 1 per 4 yang kedua R sama dengan 4 ada ada tajak kali ini tidak ada gampang saja contoh yang keempat diketahui barisan geometri 64 8 1 1 per 8 dan seterusnya tentukan suku ke N nah ini soal yang belum ada jawab diketahui A sama dengan 64 rasio sama dengan 8 dibagi 64 sama dengan 1 per 8 ditanya UN maka UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 kita substitusi A dan R sama dengan 64 dikali 1 per 8 pangkat N kurang 1 nah semuanya bilangan ini kita ganti basis 2 64 itu 2 pangkat 6 1 per 8 itu 2 pangkat min 3 daya pangkatnya tetap N min 1 maka selanjutnya 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 pangkat min 3 dikali N maka menjadi 2 pangkat min 3 N lalu 2 pangkat N 2 pangkat min 3 dikali min 1 sehingga didapatkan 2 pangkat 3 paham ya jadi sekali lagi 2 pangkat yang tetap lalu ini kita buka kurungnya pangkat dipangkatkan pangkat dipangkatkan pangkat dikali jadi yang pertama min 3 kali N min 3 N basisnya tetap 2 dikali 2 pangkat min 3 kali min 1 itu 3 nah kalau sudah seperti ini ya pangkatnya ini kita jadikan 1 sama dengan 2 pangkat 6 tambah 3 9 kurang 3 N nah beres ya akhirnya kita sampai pada pendalaman materi jadi contohnya tadi contoh 1 contoh 2 dan contoh 3 untuk contoh contoh yang lain saya rasa kurang lebih sama saja kalau ada yang beda silakan coba dikerjakan kalau ada masalah silakan di hubungi Pak Pikri baiklah untuk soal pendalam materi kenapa nomornya 9 ini melanjutkan dari pendalaman materi soal sebelumnya tentang barisan jadi sengaja nomornya dibuat berurutan terus diketahui suku ke 6 adalah 4 rasionya adalah setengah tentukan suku-suku ke 10 gampang nomor 10 nah ini selembar karton dipotong menjadi 2 bagian jadi kan 2 gitu ya kemudian dari kemudian setiap bagian itu dipotong lagi jadi yang 2 tadi dipotong lagi jadi berapa jadi 4 dan seterusnya tentukan banyak potongan karton setelah potongan ke 6 ini U 6 yang B pada potongan ke berapa karton tersebut terbagi menjadi 256 ini ditanyakan N nya berapa gampang nah yang terakhir diketahui barisan geometri dengan suhu ke 5 162 dan suhu kedua adalah negatif 6 berapakah rasio barisan tersebut gampang ya akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran kita saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terlalu cepat atau ada kata-kata saya yang salah jadi tidak ada unsur apapun untuk menyinggung siapapun saya doakan keluarga kalian dalam keadaan sehat-sehat tidak ada kekurangan suatu apapun juga tetap semangat saya ucapkan selamat belajar sehat-sehat Terima kasih.